DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna masa persidangan pertama tahun 2023. Dalam rapat paripurna tersebut membahas penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati Badung tahun 2022. Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Badung Iputu Parwate dan dihadiri oleh 36 anggota dewan. Bupati Giri Prasta dalam sambutannya menyampaikan penyampaian LKPJ Bupati Badung tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2012 tentang pemerintah daerah yang mendapatkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah serta Peraturan Menteri dalam Negeri No. 18 tahun 2020. Ia menambahkan LKPJ tahun 2022 ini merupakan hasil penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Badung selama tahun 2022 yang memuat pencapaian kinerja pembangunan dan hukum berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja pemerintah daerah 2022. Dan kami meyakini bahwa tugas penegaraan ini kita bisa lakukan sebuah koreksi yang benar-benar persisif sehingga catatan-catatan nanti akan diberikan beberapa mistak untuk penyelenggaraan dari beberapa program yang depan yang artinya bagaimana membuat masyarakat Badung itu bahagia dan sejauh terasa baik. Upaya pemerintah Kabupaten Badung dalam penanganan COVID-19 yang berdampak positif terhadap sektor pariwisata yang berimplikasi terhadap sektor ekonomi dan pembangunan daerah secara keseluruhan sebagai perjalanan pertama dari program semesta Kabupaten Badung tahun 2021-2026. Dalam hal ini kami sudah menerima dan kami sudah membuka rapat pariwisata ini sesuai dengan mekanisme dan laporan Bupati sudah disampaikan dan sudah dibacakan dan kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap kinerja Bupati. Karena pada waktu penetapan anggaran induk 2022 kami hanya menetapkan pendapatan daerah atau pendapatan asli daerahnya cuma 2,08 triliun dan diperubahan menjadi 3,189 triliun. Tetapi yang terjadi pada akhir tahun 2022 di mana itu sebetulnya masih dalam pemulihan COVID-19 terdapat pendapatan daerah itu pendapatan asli daerahnya mencapai 3,7,1 triliun. Akhirnya ini hampir 1 triliun lebih mencapai target atau melampaui target yang ditetapkan. Karena itulah kami memberikan apresiasi kepada Bupati dengan demikian apa yang menjadi persoalan pasca COVID ini dapat kita selesaikan. Jadi dengan demikian pada tahun-tahun berikutnya nanti ini supaya betul-betul bermuara dari 2022 jadi masalah kurang pertanggung jawaban Bupati dan masuk ke 2023 semoga tren pendapatan daerahnya akan menjadi naik terus. Karena itu kita dorong supaya konsep pengembangan pariwipata ini betul-betul dijangkau. Sekarang itu rilis dari Dengkang Biji Bupati Badung. Bupati Giri Praste menambahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan ini tentunya masih dijumpai adanya berbagai permasalahan dan kendala merupakan kekurangan yang harus disikapi bersama baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu masukan yang bersifat konstruktif dan inovatif sangat dibutuhkan bagi perbaikan kinerja ke depan guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pemerintah daerah untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat dan daya saing Kabupaten Badung lebih baik terutama dalam rangka pemulihan ekonomi daerah di Kabupaten Badung di masa yang akan datang.